Kita ke informasi lain, Pemirsa, gedung sekolah SMA 96 yang sedang direnovasi roboh. Empat pekerja yang sempat tertimbun reruntuhan bangunan, selamat. Pemirsa, beginilah situasi terkini di tempat saya melaporkan. Tempatnya di SMA 96 Cengkareng, Jakarta Barat, yang memang pada tadi siang pukul setengah dua telah terjadi insiden kecelakaan kerja yang setidaknya telah menimpa keempat pekerja bangunan ini. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa ketika sebelum terjadi reruntuhan ini, memang warga sekitar mendengar suara gemuruh yang begitu kencang dan juga teriakan-teriakan dari para pekerja yang tertimpa bangunan ini. Memang salah satu dari keempat ini mengalami luka yang cukup serius dan langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Cengkareng, Jakarta Barat untuk melakukan perawatan yang lebih intensif. Kemudian tak hanya itu, saat ini juga polisi masih tetap melakukan identifikasi terkait dengan runtuhnya bangunan ini. Gedung SMA 96 Cengkareng, Jakarta Barat, yang sedang dalam proses renovasi, roboh. Dalam kejadian ini, tujuh pekerja jadi korban. Empat diantaranya sempat tertimbun runtuhan bangunan, namun selamat. Sementara tiga lainnya berhasil menghindar dan mengalami luka ringan. Proses pembangunan gedung sekolah dilakukan sejak September 2021. Renovasi total dilakukan untuk mengubah SMA 96 menjadi sekolah green building. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.